Pulang dari pool ya Malah ketemu bis bawa tebu Untuk nambah konten hari ini ya Untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family D Ketemu lagi D Eh nonton Niki Wawahudah lu Tadi malam disini ya Jalan ngantuk tuh Lah kok ngertes ini Woy iyalah Makanya ketemu lagi Nopo Angsal G Sek penting anggeri pas selong Kagem kapan ikut tanggal pintar Oh nge 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 Siap Ini tak ngayain video ini lagi Ini si temen yang betul Si temen betul si temen Wuhuhuhuh Sudah ngangkat rodanya Udah ngangkat rodanya Ben pak Bana jeblok Wuhuhh Gara-gara kena Banyak meledak Meletus Sik ngajeng berarti pak Waduh Solusinya pripon mengenek ngantin ini Ditarik maju Biar Atas ril Baru Didongkrak ya Dongkrak butuh sakit tau Nge Nge Wah ini jadi nanti Truknya mau ditarik maju Di atas ril itu Baru didongkrak Diganti roda depannya Waduh Tadi mana melewatinya Ketan Riko nge Anu ya Mau Teroknya patah Teroknya patah Hampir Ketembrung kali Iya itu Cuman disini aja ya mas Medan yang paling sulit Dibantul Dibantul ini ya Karena ini tanahnya ini Sini tuh aliran sungainya Kalau hujan Itu Wah Kayak Lautan Sudah ngangkat ya Rodanya Dibuatkan jalan Dibuatkan jalan Dibuatkan jalan Tarik skok ini Dibuatkan jalan Tidak Sini Dibuatkan jalan Betul Wah malah turun hujan Kalau hujan deras repot ya Pak ya Oh ini mau ditarik Ini Mampir ke sini juga membawa rezeki ya teman-teman ya Malah Bapak Sopertrek mau order bis Jangan lupa Bapak Sopertrek Atau Bapak Sopertrek Bapak Sopertrek Proses evakuasi truk yang pecah ban di atas lumpur Waduh Sayangnya turun hujan Bapak Sopertrek 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 mau ditarik kemana pak ini mau ke lokasi sana ditarik ini iya 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 wah ini mau ke lokasi aja ditarik nih temen-temen iya tuh wah ini besok ke sini lagi ini masih masih banyak besok sini lagi ini pak kemarin udah nonton videonya yang kemarin yang dulu itu di potrobayan itu udah nonton masuk youtube rafa-rafa milik asik nih wah rodanya miring wah wah rodanya lurus pak rodanya lurus pak malah diajak lewat lumpur-lumpur waduh ini kalau di perkebunan sawe ditarik pakai kayak gini cocok ini kayak wuuh sulit ternyata medan ya mas ini bisa masuk nggak bisa keluar nih bisa-bisa yuk kalau hujan deras ini ya padahal ngkosannya per kental berapa ya berarti ini ya kurang tahu ya medannya berat dari sisi utara ya mendungnya tebel banget jadi ini kemungkinan sebentar lagi akan turun hujan nah kalau turun hujan tentunya lumpur akan semakin lunak bisa-bisa truk-truk yang ada di sana nggak bisa keluar ya karena memang medannya menjadi lumpur atau jalannya menjadi berlumpur seperti ini karena ini memang sawah tapi ya semoga saja semuanya bisa terkondisi karena ini juga mencari rezeki ya pejuang keluarga juga kita doakan semoga diberikan kelancaran dan keselamatan tentunya banyak rezeki untuk seluruh pekerja yang ada di sini amin ini nggak tahu nanti ini gimana ini proses evakuasinya ya terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton